Pertorongan Pilkandai Jakarta, Kian Ryu, usai sejumlah nama, diproyeksikan jadi lawan Anies Baswedan. Partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju tampaknya masih otak atik, mengkalkulasi secermat mungkin demi memenangkan pilkada. Partai Golkar memajukan nama jagoannya Yusuf Hamka mendampingi Kaya Sang Pangarep. Sementara Partai Amanat Nasional menyiapkan nama Zita Anjani yang dianggap cocok untuk mendampingi putra bungsu Presiden Jokowi itu. Meski masing-masing partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju memajukan kadernya, Dewan Pembina Bapilu Partai Golkar Idrus Marham menepis anggapan, Koalisi Indonesia Maju tak lagi solid. Menurut Idrus, yang terpenting bagi Kim saat ini distribusi posisi yang adil. Rangka untuk menjamin kesuksesan kepemimpinan Prabowo-Gimbram di dalam melakukan pembangunan itu, maka mau tidak mau kita berpikir bagaimana supaya pilkada-pilkada yang ada di provinsi dan kabupaten-kota ini kita menangkan. Dan yang terakhir adalah ujung-ujungnya memang nanti ya Kim harus solid dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada, dan salah satu diantaranya adalah distribusi posisi harus adil. Oke, distribusi. Sementara, Direktur Indostrategik Ahmad Khairul Umah melihat distribusi posisi di Koalisi Indonesia Maju belum menemukan titik temu. Distribusinya rasanya belum menemukan titik temu yang clear, yang jelas, yang seimbang. Nah, ini yang kemudian ingin dicari betul, dan ini menjadi political warning. Kalau Pak Kim di sejumlah wilayah strategis tidak mampu menunjukkan soliditas yang optimal, maka ini akan menjadi sebuah momentum konsolidasi kekuatan bagi rival politik Kim di dalam konteks ini. Dan yang terbaru, dari hasil survei Litbang Kompas, sosok Anis dan Ahok masih jadi kutub di Pilgub Jakarta. Sementara, sosok lain seperti Ridwan Kamil, Erik Thohir, Sri Mulyani, hingga Kaesang Pangarep mengekor di belakang. Merespon tingginya elektabilitas Anis Baswedan di Jakarta, juru bicara PKS Pimpin Sopian yakin warga Jakarta adalah pemilih yang rasional. Ini kesempatan buat kami ya, ketika memang yang lain belum ada calon yang fix, yang pasti, maka kami saat ini sudah membawa nama Anis Sohibul Iman ke masyarakat, dor-tudor, untuk menaikkan elektabilitas. Kalau saya yakin bahwa warga Jakarta ini warga yang rasional, dan mereka berhak untuk mendapatkan calon gubernur dan wakil gubernur yang punya pengalaman, punya rekan jejak, punya prestasi, bukan orang yang baru terjun di dalam politik. Hingga saat ini belum ada kandidat yang mendapatkan golden tiket melaju di Pilgub Jakarta. Anis Sohibul yang diusung oleh PKS belum bisa mengamankan tiket pencalonan. Sementara, Kualisi Indonesia Maju belum menemukan titik temu soal siapa yang bakal dicalonkan di kontestasi Pilgada Jakarta. Meskipun dibayangi daya tarik politik dua sosok mantan gubernur Jakarta, pemilih Jakarta masih menyisakan ruang bagi sosok pemimpin baru di Pilgada pada November nanti. Lalu bagaimana hasil survei Litbang Kompas soal elektabilitas sejumlah tokoh yang diproyeksikan melaju di Jakarta? Sore hari ini kita bahas bersama dengan peneliti Litbang Kompas, ada Budiawan Siddiq Arifianto yang sudah bergabung lewat sambungan Zoom. Mas Iwan, apa saja yang kemudian jadi faktor yang membuat nama Anis Baswedan dan juga nama Basuki Cahaya Purnama alias Ahok masih ada di posisi teratas menurut Anda? Ya, seperti hasil temuan kami di terakhir kami, jadi ada sembilan faktor yang membuat nama Anis dan Ahok masih reading begitu ya, masih menjadi Bapak Mimpin Soarang. Karena memang keduanya salah satu tokoh yang memiliki rekam jejak yang relatif panjang dan baik, tanda kutip ya, di DKI Jakarta. Sehingga publik di Jakarta melihat kedua kandidat ini layak untuk diajukan sebagai kandidat yang akan maju di kegadaan akhir tahun ini. Dan dari sisi pengetahuan, keduanya juga memiliki pengalaman yang panjang terkait dengan birokrasi dan juga bekerja di lembaga pemerintahan yang traditual. Jadi, kenapa demikian? Akhirnya Ahok dan Anis menjadi salah satu kandidat yang masih relatif unggul hingga saat ini. Oke, tingkat kepuasan yang dirasakan responden terhadap kinerja keduanya begitu ya? Ya, seperti itu. Jadi, karena mereka pernah melihat rekam jejaknya di Jakarta, Ahok dan Anis memiliki tingkat kepuasan yang relatif tertinggi di antara nama-nama lain yang diusulkan oleh responden. Jadi, ada seperti gambaran ya kalau responden ini ingin melihat keduanya bertarung lagi di Pilkada Jakarta? Mungkin bisa begitu, tapi juga mungkin tidak juga atau mungkin sebaliknya. Karena kedua kandidat ini juga memiliki resistensi begitu ya. Kalau seandainya nanti Anis maju, tingkat resistensinya juga ada sekitar 13 persen. Jika nanti Anis maju, juga memiliki tingkat resistensi yang relatif sama, sekitar 17 persen. Artinya, kedua kandidat ini memiliki rekam jejak politik yang mungkin kalau ini diajukan tersamaan, akan menimbulkan keterbelahan atau polarisasi di masyarakat. Kalau kita melihat dari gambaran datanya seperti itu. Oke, kita lihat juga yang menarik Mas Iwan di posisi ketiga ya. Dan seterusnya setelah nama Anis Baswedan, kemudian ada nama Ahok. Ada juga nama baru seperti Ridwan Kamil, kemudian juga Erik Thohir, Sri Mulyani. Ini kemudian bisa disebut sebagai celah peluang sosok baru kah? Yang akan bersanding atau bertarung di Pilkub Jakarta, Anda lihat? Ya, kalau bicara peluang, masih sangat terbuka peluang. Karena PKS sebagai partai memenang di DKI, juga belum mengantongi cukup suara. Sehingga dia mengajukan secara tunggal. Artinya, mereka perlu berkoalisi dengan partai manapun untuk mengusung pasangan kandidat dalam pikada DKI. Nah, terkait dengan semua nama-nama yang setelah Anis dan Ahok, memang ada semua nama yang tidak asing bagi publik secara umum gitu ya. Di situ ada Erik Thohir, ada Sri Mulyani, ada Andika Pekasa, ada Kaisang, dan seterusnya. Nah, tinggal bagaimana partai politik melihat peluang ini sebagai celah kemenangan bagi kandidat yang akan diajukan. Karena itu tadi, publik di Jakarta itu publik yang relatif rasional. Mereka juga melihat rekan jejak dari kandidat-kandidat yang diajukan. Sehingga siapapun yang menjadi pasangan, akan menjadi pertimbangan untuk dipilih di Pilkub Datang. Begitu. Oke, kami mau hadirkan lagi di sini Anis Baswedan. Tadi elektabilitasnya 29,8. Kemudian juga Ahok 20,0 persen. RK 8,5. Kemudian Erik Thohir 2,3. Kemudian juga ada Sri Mulyani 1,3. Andika Pekasa 1,0 persen. Dan Kaisang Pangarep 1,0 persen nih Mas Iwan. Ini menarik ya, Kaisang elektabilitasnya hanya 1 persen di Jakarta. Yang nitbang Kompas lihat apa? Apa faktor resistensinya? Padahal kan Kaisang ini dijagokan Kualitas Indonesia Maju untuk maju di Jakarta. Ya, mungkin bisa mereverse dari jawaban sebelumnya. Karena publik di Jakarta itu secara umum publik yang rasional. Jadi siapapun yang maju di sana itu dilihat selesatnya dari rekam jejaknya. Nah, Kaisang ini sebagai sosok baru yang mungkin populeritasnya tinggi. Tapi publik di Jakarta belum melihat ini sebagai celah kemungkinan dia bakal maju sebagai sosok yang bakal dibeli dalam diri kadang mendatang. Karena memang Kaisang bisa jadi dia relatif tidak populer di Jakarta. Tetapi tidak menentu kemungkinan Kaisang populer di daerah lain. Karena hasil survei kami yang akan kita rilis di Lusa terkait dengan di Jawa Tengah. Kaisang salah satu sosok yang populeritasnya relatif sangat tinggi. Artinya ketika ia tidak maju di DKI, ada kemungkinan dia bisa maju di wilayah lainnya. Misalnya di Jawa Tengah. Itu tadi soal Kaisang ya. Oke, kita bahas soal potensi keterpilihan Anies, Ahok, RK, dan juga Kaisang. Bagaimana nih? Apa yang bisa dilihat dari hasil survei terbaru dari Litbang Kompas? Ya, sebenarnya kalau dilihat misal dari empat kandidat tadi yang disebutkan, memang masih terbuka peluang bagi siapapun untuk memenangkan kontestasi. Tetapi yang patut kita perhatikan, Anies dan Ahok itu relatif memiliki tingkat resistensi yang cukup tinggi di Jakarta. Tetapi kalau kita lihat pemenang ketiga yaitu Ridwan Kamil begitu ya. Ini memang dia untuk saat ini, dia relatif di urutan yang relatif suaranya tidak banyak, sekitar 8 persen. Tetapi tingkat pengetahuan masyarakat Jakarta terhadap sosok Ridwan Kamil, tingkat kesukaan dia terhadap Dewan Kamil itu termasuk tinggi. Dengan demikian, kalau seandainya Ridwan Kamil diajukan atau dipasangkan dengan pasangan 1 atau 2, kemungkinan besar akan menjadi celah kemenangan yang bisa jadi membuat pasangan ini memenangkan kontestasi di Jakarta. Oke, hari ini kan Litbang Kompas, Harian Kompas juga menulis celah peluang dalam bayang 2 sosok ya. Dari sosok Anies Baswedan dan juga sosok Bas Cuki Cahaya Purnama. Hari ini juga ditulis bahwa sebagai kota kapital yang memegang perang sentral di Indonesia, sepertinya rakyat Jakarta ini tidak mau coba-coba untuk memilih calon pemimpinnya untuk 5 tahun ke depan. Ini seperti jabatan birokrasi, kemudian apalagi sosok yang dilihat oleh responden yang dipilih oleh Litbang Kompas, sosok seperti apa kemudian yang bisa menggunakan celah ini menurut Anda atau hasil dari Litbang Kompas? Ya, kalau kita lihat sekarang Jakarta kan sudah tidak menjadi ibu kota negara begitu ya. Ada regulasi dan ibu kota negara itu bergeser ke IKN. Artinya Jakarta akan bertransformasi menuju kota global, kota yang memiliki standar kelas dunia begitu ya. Artinya membutuhkan pemimpin-pemimpin yang kredibel dalam banyak hal. Salah satunya dari rekam jejaknya, pengetahuannya, keterampilannya dalam membenahi sejumlah permasalahan. Karena kalau dari hasil riset kita, permasalahan-permasalahan klasik seperti kemacetan, polusi udara, kemiskinan, kriminal itu masih menjadi catatan penting bagi responden terkait dengan kinerja pemerintah, baik itu pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten kota yang ada di Jakarta. Artinya sosok figur pemimpin yang hadir di Jakarta, itu adalah pemimpin yang tanda kutip paripurna gitu ya. Mereka memiliki visi masa depan terkait dengan Jakarta sebagai kota global, tetapi mereka juga harus paham banyak permasalahan laten yang masih terjadi di Jakarta hingga saat ini. Jadi mereka harus membenahi dari bawah, tetapi di saat bersamaan mereka punya visi ke depan untuk membangun kota yang bertaraf internasional. Pertimbangan rasional pemilih Jakarta, pertimbangan memilih kepala daerahnya salah satu faktornya adalah agama, bahkan di sini 75,3 persen. Agama jadi pertimbangan responden untuk memilih pemimpinnya, kenapa demikian mas? Bukankah warga Jakarta disebut lebih rasional dalam memilih pemimpin? Ya, kembali lagi ya, ini kan survei terkait dengan persepsi gitu, artinya persepsi itu kan kembali ke masyarakatnya. Kalau kita lihat dari data memang mayoritas warga Jakarta adalah masyarakat muslim gitu ya. Dan kalau kita coba ada prestasikan masyarakat kita, atau secara politik memang PKS mendominasi di DKI Jakarta. Tetapi bukan masalah PKS yang menang atau kalah gitu, tapi karena memang populasi muslim itu relatif banyak, bisa jadi gitu ya. Ini ada keterkaitan antara keyakinan masyarakat terkait dengan sosok yang bakal memimpin DKI ini gitu ya. Ya, kalau itu masalah rasionalitas atau tidak, ya kembali lagi ke sudut pandang audiens untuk melihat dari sebagai sebuah fakta. Nah, karena memang persepsi itu ya kembali lagi ke publik yang memilih kandidat itu gitu. Oke, ini faktornya kan tadi seagama, kemudian satu suku, saat ini sedang menjabat atau petahana, kemudian memiliki hubungan kekerabatan dengan sosok pemimpin dan diusung oleh partai politik pilihan. Boleh dijelasin nggak sih Mas Iwan soal ini, soal pertimbangan memiliki kepala daerah? Ya, kalau terkait dengan partai politik yang mengusung itu memang sangat, mungkin lebih ini ya, lebih rasional. Karena memang dengan kondisi Jakarta saat ini yang didominasi oleh pemilih muslim, begitu ya, PKS sebagai partai pemenang, artinya sosok yang dihadirkan sebagai kandidat yang akan maju nanti, ya, PKS harus, saatnya PKS akan mengajukan salah satu kandidat harus melihat peluang-peluang yang lainnya yang notabene bisa mengakomodasi banyak hal terkait dengan visi mereka, begitu. Karena kalau dari temuan kita terkait dengan agama, suku yang cenderung harus jawab, gitu ya, itu memang kepersepsi yang relatif tidak mudah kita jelaskan. Tetapi kalau terkait dengan kinerja yang bisa diukur, bisa dilihat, jadi rasanya manfaatnya, saya rasa itu lebih rasional ketika siapapun pemilih nanti akan memilih kandidat yang diajukan. Jadi tidak sekedar agamanya sama, tidak sekedar sukunya sama, atau preferensi politiknya sama, tetapi lebih arahnya bagaimana kandidat-kandidat ini memiliki pengetahuan atau memiliki kam jejak yang bagus terkait dengan masa lalunya, terkait dengan pengalaman di pemerintahan, birokrasi, dan juga visi-visi mereka terkait dengan masa selanjutnya. Karena Jakarta sangat kompleks, banyak permasalahan yang tentu saja tidak sekedar suku yang sama, agama yang sama, tetapi lebih kompleks lagi terkait dengan skill dan pengetahuan dan sisi-sisi lainnya. Oke, soal rekam jejak ini sepertinya bisa tergambarkan dari persetujuan terhadap latar belakang kepala daerah dari hasil survei Litbang Kompas ya, dimana pernah menjabat sebagai kepala daerah, ini ada 81 responden, kemudian pernah menjabat sebagai menteri atau setingkat menteri 75,3 persen. Artinya yang punya rekam jejak bagus, jadi pertimbangan responden di bawahnya suku Jawa, kemudian suku asli Betawi 75 persen dan juga 71 persen. Jadi artinya rekam jejak itu penting, pernah memimpin atau pernah menjadi pemimpin itu juga jadi penting, dan rekam jejak di birokrat, birokrasi begitu, ini jadi penting. Bukan hanya sekedar elektabilitas, bukan hanya punya nama, tapi juga punya rekam jejak di pemerintahan, begitu? Ya betul, karena itu seperti yang sudah sampaikan sebelumnya, Jakarta sudah beranjak menuju ke kota global, yang tentu saja tantangannya akan lebih berat lagi karena dia harus bersaing atau bersanding dengan kota-kota besar lainnya di dunia untuk menarik investasi, untuk mengembangkan seni dan budaya sebagai kota-kota global, yang tentu saja Jakarta sebagai kota yang tetap maju, kota metropolitan, yang tidak hilang identitasnya sebagai pusat pemajuan nasional. Dengan menemikian, sosok yang hadir di DKI adalah sosok-sosok yang memang berkompeten, jadi bukan hanya sekedar popularitas yang tinggi, bukan hanya sekedar kesamaan suku, agama, dan seterusnya, tapi memang dari sisi kualitas yang memang mumpuni untuk memimpin kota yang sangat kompleks. Begitu, May Do. Jadi bukan hanya soal popularitas, tapi juga kapabilitas nanti untuk memimpin Jakarta yang tidak lagi kemudian menyadang sebagai ibu kota. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di rumah pilkada. Mas Budiawan Siddiq Arifianto, penelit-telit Bank Kompas. Saya selalu, Mas Iwan.